Proyek Cumulus di Tunisia menciptakan robot yang bisa mengubah kandungan air di udara menjadi air minum. Dan temuan ini diklaim ramah lingkungan dan bisa mengatasi masalah kekeringan di Tunisia. Sejumlah ilmuwan dari Perancis dan Tunisia yang tergabung dalam proyek Cumulus mengembangkan robot yang mampu mengubah kandungan air di udara menjadi air minum. Temuan ini menjadi harapan bagi jutaan warga Tunisia yang sedang mengalami masalah kekeringan. Sejak Juni lalu, empat robot ini sudah digunakan di sekolah dasar di Tunisia. Robot ini bisa menghasilkan 30 liter air per hari. Selain itu, robot canggih ini juga ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan plastik hingga 250 kg dan 2 ton emisi karbon dioksida. Kekeringan tengah melanda Tunisia. Pemerintah membatasi warganya menggunakan air bersih dari April hingga September. Sementara persediaan air di 30 bendungan juga terus berkurang. Proyek Cumulus ini juga berencana mengekspor robot-robot ke negara-negara di sekitar Tunisia. Sampai di sini, sahabat Indonesia malam kali ini. Ikuti terus berita pemilu di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Cindy Siserani, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!